Ya saudara, pasal dilantiknya Yaakob Funataba sebagai PJ Sekda Papua Barat dan dua penjabat Eselon 2 lainnya yaitu Abdul Latif Suweri dan Edward Nonaki sebagai penjabat pengenalisis kebijakan ahli utama. Saat ini setidaknya ada tiga jabatan Eselon 2, pimpinan OPD, lingkup Pemprov Papua Barat yang kosong. Dua jabatan yang kosong lainnya adalah asisten satu yang ditinggalkan Robert Rumbekwan karena telah pensiun dan kepala dinas keutaran Papua Barat yang ditinggalkan Frederick Hendrik Runaweri yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Menanggapi kekosongan lima jabatan fungsional pimpinan OPD, lingkup Pemprov Papua Barat ini, penjabat gubernur mengatakan saat ini Pemprov telah mengajukan usulan nama-nama yang mengisi akan jabatan yang kosong tersebut, namun belum diputuskan oleh pemerintah pusat karena saat ini sedang dalam proses kajian dan pertimbangan di Badan Kepegawaian Negara. Terkait pemerintah pusat yang meminta agar sebelum dilaksanakan pemilu serentak 2024, Paluswa Terpau mengatakan arahan pemerintah pusat tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pemprov Papua Barat dengan mulai mencari dan membentuk tim evaluasi penilaian yang akan menguji calon sekda definitif dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dan Badan Kepegawaian Negara, BKN. Diharapkan tim evaluasi dan penilai dapat segera terpilih dan terbentuk sehingga proses penentuan dan penetapan sekda definitif Provinsi Papua Barat segera dapat dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat. Khusus untuk nama-nama calon sekda definitif Papua Barat akan diusulkan. Penjabat Gubernur Paluswa Terpau mengatakan hal itu akan dilaksanakan tim evaluasi dan penilaian telah terbentuk. Pemerintah pusat menginginkan sebelum 2024 PIKADA ini alangkah baiknya sekda-sekda itu semuanya definitif kita Papua Barat bagaimana Bapak? Saya pikir itu sudah ada dalam arahan dari pimpin BKN pusat, maupun komisioner, ASN, termasuk dari Kementagri, harus segera. Maka untuk menunjukkan mereka-mereka yang jadi tim evaluasi itu, tim penilai itu, itu bukan dari kita lagi, itu semua dari pusat. Makanya kita punya sedikit waktu untuk bisa cari siapa beliau-beliau di pusat yang memiliki prasarat sebagai tim penilai yang bisa menjadi penguji, yang bisa menguji calon sekda definitif nanti. Makanya itu biasa ada waktu cukup lama, karena kita harus energi dan koordinasikan dengan baik pada instansi terkait lainnya. Kalon definitifnya masih disiapkan dulu ya? Otomatis, tapi yang pentingan tim penilai dulu kita cari, soal nama-nama nanti kita kirim. Makanya untuk posisi jabatan asisten 1, asisten 3 dengan kepala BPSDM nanti, gimana? Sudah kita rencanakan juga untuk pengisian ya. Sekarang ini kan terkendalanya sementara di BKN, karena BKN itu ada istilahnya itu protect, protect itu pertimbangan teknik. Itu juga bikin pusing juga itu ya, bikin lama juga. Sudah ada rekomendasi sebenarnya dari Kemendagri dan dari Komisi SN ya, tetapi dari BKN minta lebih rigid lagi. Ari Amserom, Biro Manukwari, CWM Channel